Kadif Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Hamriau, Maulidi Hilal melakukan kunjungan ke lapas kelas 2A Bengkalis. Kunjungan yang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan penguatan petugas keamanan dan staf lapas kelas 2A Bengkalis. Kadif Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum Hamriau, Maulidi Hilal melakukan kunjungan ke Kabupaten Bengkalis. Kunjungan kerja yang dilakukan ini dalam rangka penguatan petugas pengamanan dan staf di lapas kelas 2A Bengkalis. Maulidi Hilal memberikan motivasi dan bimbingan karakter kepada petugas keamanan dan staf lapas kelas 2A Bengkalis, diantaranya mengenai aspek keamanan, pelayanan, serta pendidikan karakter. Dalam kunjang ini Maulidi Hilal juga melihat barang hasil raziap tugas di semua kamar lapas, diantaranya telpon seluler, charger, serta barang sitan lainnya. Dari Divisi Pemasyarakatan, Kanwil, Kementerian Hukum dan Amrio, melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus melihat dari dekat kondisi lapas Bengkalis dari aspek keamanan, kemudian aspek pelayanan, dan juga kondisi real. Teman-teman, petugas yang ada ini, apakah siaga, betul-betul siaga, atau seperti apa. Kelapas kelas 2A, Pekan Baru Edi Mulyono mengatakan dengan adanya kunjungan ini bisa membawa perubahan. Kondisi alatan dalam pelaksanaan tugas bagi kami, saya ucapkan terima kasih, ini sangat berharga, karena bagaimanapun kedepannya harus melaksanakan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, terkait dengan perang terhadap narkoba, apalagi dengan adanya HP, sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi di lapas. Makanya kita berkomitmen sama petugas semua, tadi dengan Pak Kadipas, untuk kedepannya lagi sudah tidak ada HP lagi di lapas. Di samping pelayanan, perang terhadap narkoba juga disampaikan dalam pertemuan ini, agar peredaran narkoba tidak terjadi di lapas kelas 2A Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Ceria TV melaporkan.